Hai guys, pada cerita film horor kali ini, Bang Bobi akan membawakan cerita tentang seorang pendeta yang ahli pengusiran setan atau eksorsis, yang merupakan seorang kepala di bagian eksorsis yang ada di Fatikan, dan juga merupakan orang kepercayaannya Paus, yang melawan iblis bernama Asmodeus si Raja Neraka. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Bagaimana ceritanya? Saya kenalkan beberapa pemain utamanya. Cerita film ini dimulai dari seorang pendeta pengusir setan dari Fatikan, bernama Gabrielle Amort yang sedang melakukan tugasnya di sebuah kota bernama Trop di negara Italia. Di saat itu, ada seorang laki-laki yang sedang kesurupan, dan keluarganya yang sudah pergi ke berbagai macam dokter, tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Hanya dengan membawa seekor babi, dan memancing prajurit setan yang mengaku iblis untuk memasuki tubuh babi itu, dia bisa mengusir setan itu melalui babi yang menjadi tumbalnya. Sebulan setelah kejadian itu, ada seorang janda bernama Julia dan kedua anaknya yang bernama Amy dan Henry sedang melakukan perjalanan bisnis. Julia yang ditinggal mati oleh suaminya mendapat warisan sebuah abiat atau gereja laki-laki untuk direnovasi dan dijual demi membiayai hidup mereka. Sementara, di Fatikan, Pendeta Amort yang merupakan Kepala Divisi Pengusiran Setan, sedang disidang perkara kasus pengusiran setannya yang tanpa izin uskup gereja setempat. Setelah dia menjelaskan antara orang sakit karena penyakit atau kesurupan setan, dan juga antara sains dan iblis, dia pun pergi dan meminta agar mereka yang keberatan dengan metodenya, bisa langsung komplain ke Paus yang telah memilihnya. Julia yang sedang santai sambil menghitung pengeluaran di ayar inovasi Abby, terusik dengan suara orang yang sedang berjalan di sekitar Abby yang membuatnya mengecek keadaan Henry. Dan pada keesokan harinya, salah satu pekerjanya terbakar oleh api yang disebabkan adanya gas yang meledak, dan menyebabkan Henry kejang-kejang hingga kesurupan yang diakibatkan retaknya tembok yang ada segelnya, dan dia mengatakan, kalian semua akan mati. Ketika dia dibawa ke dokter, dokter pun heran dengan keadaan Henry yang sehat. Dan setelah menanyakan tentang trauma yang dideritanya, dokter itu pun menganjurkan agar Henry mencari psikiater karena dia kena penyakit psikosis yang merupakan penyakit di mana orang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Pada malam harinya, listrik di tempat mereka pun tiba-tiba padam, dan ketika listriknya kembali normal, mereka terkejut dengan tingkah Henry yang melukai perutnya dan meminta bertemu seorang pendeta. Setelah itu, Julia memanggil pendeta Thomas kenalannya di saat pertama kali datang ke tempat itu untuk memeriksa Henry, tiba-tiba, pendeta itu dilempar keluar kamar sambil mengatakan, bukan pendeta yang ini. Di Fatikan, pendeta Amor bertemu dengan Paus dan dia meminta agar Amor, agar memaklumin kardinal Sullivan yang tidak percaya dengan iblis dikarenakan dia masih muda. Setelah itu, Paus meminta agar pendeta Amor membantu Henry, dan menyelidiki Abi yang pernah membuat masalah di Tanah Suci Fatikan di masa lalu. Ketika dia sampai di sana, dia disambut oleh pendeta Thomas yang ternyata dia adalah fans beratnya pendeta Amor. Setelah itu, pendeta Amor pergi bertemu dengan Henry yang membuat dia terkejut dengan matanya yang berbeda dari orang kesurupan pada umumnya, dan Henry bisa mengetahui semua tentang pendeta Amor dari nama hingga dosanya pada masa lalu. Amor pun keluar dan mencoba membicarakan masalah Henry kepada pendeta Thomas dan ibunya yang dia minta berdoa untuk kesembuhan anaknya yang dirasuki oleh iblis kuat. Sementara, Amy yang sedang bersantai ditakuti oleh iblis itu dengan menyamar sebagai ayahnya melalui telepon yang membuat dia panik. Dengan santai, pendeta Amor meminta secangkir kopi untuk penyemangat dan mengajari pendeta Thomas untuk melawan iblis itu dengan mencari tahu namanya hingga menggunakan lelucon dikarenakan iblis tidak suka bercanda. Setelah mereka bersiap untuk mengusir iblis itu, pendeta Amor kembali melihat dosa masa lalunya dengan seorang perempuan bernama Rosaria di saat sedang melakukan doa pengusiran. Sementara, pendeta Thomas dibuat marah dengan kata-kata iblis itu yang mengatakan kalau Thomas suka melakukan pelecehan kepada salah satu putri jamaahnya yang akhirnya membuat mereka keluar dari kamar itu. Di saat mereka di luar kamar, Thomas pun menjelaskan pada Amor tentang dosa pelecehannya yang dikarenakan dia mencintai wanita itu, dan Amor juga menerangkan perkara Rosaria yang membuat dia merasa bersalah karena tidak membantunya. Ketika Amor berhasil menemukan petunjuk dari perkataan iblis itu, dia meminta agar Thomas menjaga Henry yang dibuat terluka olehnya. Sementara, Amor membuka sumur yang ada segel dari Fatikan dan membuatnya mengeluarkan api dikarenakan gas yang ada di dalamnya. Setelah itu, mereka pergi menyelamatkan Julia dan Amy yang ingin dibunuh oleh iblis itu saat berada di kamarnya. Amor yang berhasil menyelamatkan mereka, membawanya ke kapal atau gereja, dan kembali mengajari Thomas tentang tipuan iblis hingga dia mengajaknya untuk melihat apa yang telah dia temukan yang membuat iblis itu terbangun. Sementara, Paus yang berhasil menemukan tentang sejarah abi itu, yang mengatakan kalau di dalamnya ada iblis yang sangat kuat hingga membuat penyakit jantungnya kambuh, Amor berhasil menemukan kuburan bawah tanah yang dikunci oleh salah satu pengusir setan yang telah menjadi mayat. Setelah Amor berhasil memasuki goa yang ada di dalam kuburan itu dengan kunci, dia menemukan mayat seorang penyihir legenda bernama Friar de Ojada yang mempunyai lambang Inquisisi Spanyol di sampul buku jurnalnya. Di dalam jurnalnya, diceritakan kalau ternyata perbuatan Inquisisi Spanyol adalah perbuatan iblis dengan menggunakan nama Tuhan yang ditutupi oleh gereja akibat Friar de Ojada yang dirasuki oleh iblis pada saat bertemu dengan biksu yang kesurupan. Sementara, Julia yang terbangun pergi mencari Amy yang menghilang, dan menemukannya di kamar Henry sambil membawa suntikan bius. Ketika dia menarik Amy untuk menyuntik Henry, tiba-tiba dia terpental ke dinding. Dan ketika Amor berhasil mendapat nama iblis itu yang bernama Asmodeus Sang Raja Neraka, tiba-tiba ada suara petir yang membuat Julia terlepas dari sigirnya sehingga membuat Amy berhasil membiusnya, dan membuat paus yang sedang sakit menjadi sekarak. Setelah itu, Amor mendapat ide untuk menceritakan semua dosanya pada Thomas agar tidak dimanfaatkan oleh iblis itu untuk melemahkan jiwanya di saat bertempur dengannya. Tidak lama kemudian, mereka pun bersiap-siap untuk melawan iblis itu. Dengan sihirnya, iblis itu membuat Amor melihat Rosaria dan Thomas melihat wanita yang dilecehkannya, tetapi, mereka berhasil bertahan dan terus menekan iblis itu dengan doa, hingga akhirnya Henry setengah sadar dari pengaruh iblis itu. Dengan cepat, Amor meminta agar Julia berbicara dengan Henry untuk melawan pengaruh iblis itu, sayangnya mereka melupakan kalau iblis itu bisa merasuki dua orang sekaligus menurut jurnalnya Fiar de Ojada. Setelah Henry ikut kesurupan dan membuat mereka terpojok tidak berdaya, Amor pun akhirnya memenuhi permintaan iblis itu untuk merasuki dirinya demi untuk menghancurkan Fatikan, membuat paus yang sedang krisis bangun dari tempat tidurnya di rumah sakit. Kardinal Sullivan yang selalu menentang Amor dan tidak percaya dengan adanya iblis pun, terkena efeknya. Amor yang mempunyai tekat yang kuat, meminta Thomas agar membawa lari Julia dan kedua anaknya. Sementara, dia mencoba melawan iblis yang merasuki dirinya. Walaupun dia mencoba berkali-kali untuk melukai dirinya untuk mati bersama sang iblis, iblis itu menghalanginya hingga akhirnya dia nekat ke kuburan bawah tanah yang penuh dengan gas untuk meledakkan dirinya. Tiba-tiba, muncul sosok Bunda Maria yang berubah menjadi iblis dan berhasil menguasai Amor. Tidak lama kemudian, Thomas pun kembali untuk menolong Amor dengan menyadarkannya dan mengajaknya berdoa bersama. Walaupun Amor sempat menyerah dan meminta agar Thomas membunuhnya, Thomas tetap bersikeras untuk mengusir iblis itu dengan doa bahasa latin yang dipercaya lebih tajam, sehingga membuat iblis itu keluar dari badannya Amor. Setelah itu mereka berdua kembali terdesak dengan dua iblis yang menyerupai Rosaria dan gadis yang dilecehkan Thomas. Dengan sigap, Amor meminta agar Thomas menggunakan mendali yang diberikan olehnya, yang membuat badan iblis itu pecah. Sementara Amor yang dicekik oleh iblis kedua, menggunakan salibnya untuk membuat iblis itu terpental ke tengah ruangan. Setelah itu, Amor meminta agar Thomas membacakan doa terakhir bersamanya sehingga membuat iblis itu terseret masuk ke dalam lobang neraka. Dengan musnahnya iblis itu, dan membuat Thomas menjadi bagian divisi pengusiran setan di Fatikan untuk melawan iblis yang selanjutnya, maka, berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir, silakan subscribe, like, dan berikan komentarnya di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.